Alright guys, kali ini gue mau share satu tools yang menurut gue sangat-sangat berguna khususnya untuk nge-setup infrastructure atau environment ya ketika gue mau bikin atau ngerjain sebuah project gitu Nah, kalau kalian udah ngeliat ya dari file name-nya ya ini tentang docker, video ini tentang docker khususnya tentang docker-compose tapi ya kalau kalian belum tau tentang docker basically docker kan adalah sebuah membantu kita untuk ngebuat kayak kontainer-kontainer kecil gitu basically kayak mini-mini komputer lah ya di dalam host machine kita supaya dia itu bisa running software-software tanpa konflik karena ya lo tau sendiri mungkin yang udah pernah nyoba berbagai macam operating system kayak cara install software gitu kan di masing-masing operating system atau bahkan beda device pun itu kadang-kadang bisa, apa namanya, variatif gitu ya cara installnya dan sifat mereka pun, cara bekerja mereka di setiap mesin tuh kadang beda-beda nah docker tuh ngebantu kita untuk dibikin lebih standar menggunakan kontainer-kontainer mereka yang udah basically kayak dijamin bahwa sifat atau cara bekerjanya setiap software ini tuh akan sama di dalam kontainer-kontainer itu nah nanti si host machine-nya atau apa namanya komputer yang kita pake itu palingan cuma butuh install si docker-nya aja kayak gitu tapi specifically gue mau bicarain tentang docker-kompose ya nah ini mungkin temen-temen yang udah lebih experience tau kegunaan docker-kompose itu apa tapi bagi yang belum tau gue mau jelasin sedikit jadi di dalam docker-kompose itu jadi gini, basically lo bisa bikin sebuah project kayak contohnya disini gue punya project ini monolithic, monorepo sih sebenernya dan disini gue punya aplikasi, server ini sebuah rest API pake nest.js dan disini gue bikin satu file docker-kompose oke, nah kalau kalian lihat disini disini udah gue configure untuk si docker-kompose ini ngejalanin atau nge-spin up satu kontainer yang isinya adalah PostgreSQL oke, PostgreSQL database kenapa? ya karena project gue, si rest API ini butuh sebuah PostgreSQL database kayak gitu nah yang bikin enak dari si docker-kompose ini adalah jadi gue bisa declare semua kebutuhan infrastruktur gue di dalam satu file ini kayak contohnya disini gue butuh PostgreSQL abis itu nanti gue tinggal running satu comment doang ya ini bentar gue masuk ke dalam folder server gue tinggal running satu comment namanya docker-kompose up kayak gini dan semua kebutuhan gue yang udah gue taro di dalam docker-kompose ini itu akan dijalankan gitu kayak contohnya disini mungkin gue hanya ngebikin sebuah apa namanya sebuah PostgreSQL database ya tapi gue bisa tambahin juga misalkan gue mau implementasi caching gitu gue butuh Redis ya kan disini gue juga bisa bikin nih satu service baru gitu ya dia se-level ya se-level sama PostgreSQL misalkan gue kasih nama Redis nah disini gue tinggal declare image yang gue mau pake itu apa image untuk container dockernya oke gue gak akan terlalu dalam bicarain tentang docker karena ini pasti akan panjang tapi kalau kalian tertarik nanti mungkin gue akan bikinin satu video tutorial yang lebih in-depth gitu tapi sekarang kita ya run through aja gitu ya misalkan untuk Redis itu kalau gak salah image-nya itu Bitnami Redis gini sebenarnya gue bisa google aja sih disini nah ya Redis Docker Compose gitu terus disini ada di apa namanya di docker hub image-nya ini Bitnami Redis gitu habis itu gue bisa setup juga environment-nya jadi kayak environment variables-nya ya disini gue bisa setup misalkan untuk si Redis itu ada beberapa option sebentar gampangnya ya kita kembali ke dokumentasi ya guys disini disini harusnya ya ada contoh untuk kayak running pake docker compose file kayak gimana nah disini gue mau allow empty password-nya iya gitu supaya ya gue gak harus naro naro password gitu terus gue bisa kasih tau si Redis si docker lebih tepatnya si docker untuk dia jalanin Redis-nya di port mana misalkan 6379 terus di forward ke port 6379 juga di komputer gue gitu habis itu disini gue bisa declare sebuah volume volume ini pada dasarnya docker volume tuh pada dasarnya adalah apa namanya kayak harddisk-nya si docker gitu yang nanti nyambung sama komputer gue by the way thank you banget yang barusan subscribe gue lupa masuk lupa matiin alerts gitu misalkan volumenya gue kasih samain aja kayak si Redis kayak si Postgres data Redis tapi kita namainnya habis itu bitnami Redis data gini misalkan habis itu gue juga bisa declare misalkan kalau gue mau si Redis dan Postgres-nya itu bisa nyambung di dalam satu network itu bahkan gue juga bisa declare satu network misalkan void network gitu terus nanti disini si siapa namanya si Postgres-nya gue bisa declare juga network-nya di void network terus nanti di bawah gue bisa declare networks void network kayak gini cuma karena gue gak butuh mereka nyambung di dalam satu network jadi gue gak akan taruh gitu ini by the way sorry banget ya implementasinya sangat sangat simple dan mungkin gak terlalu menjelaskan lebih ke mau kasih tunjuk ke kalian aja apa yang mungkin bisa kalian coba gunakan ngulik lagi kedepannya untuk project kalian tapi disini sekarang kalau gue jalanin docker compose up ini mungkin gak akan bekerja gue harus docker compose down dulu karena ini udah running ya nih kalau kalian lihat disini udah ada container-container hasil dari script si docker compose ini gue akan matiin dulu oke nah sekarang gue tinggal run docker compose up dash d dash d ini supaya gue detach dari terminal si container-nya terus gue enter nah disini ternyata gue ada error gue belum nge-define volume data redis disini harusnya karena gue pake data redis disini gue juga harus tulis data redis kayak gitu oke sekarang gue jalanin nah sekarang dia lagi nge-pull nih lagi nge-pull image redis dari docker hub nanti ini pengen akan lama mungkin gue akan skip di editing tapi ternyata tidak oke probably network error ini jadi yaudah kita tungguin aja ya oke sekarang baru mau gak tau somehow dia kalau gue gak pake VPN dia gak mau narik ke docker hub anyways sekarang si container-container kita harusnya udah jalan ini kalau gue buka docker desktop lagi kalau liat disini gue udah punya apa namanya dua container ya yang running oke dua container yang running satu ini postgres satunya ini redis gitu nah kalau lo liat juga disini ada namenya kan kalau disini gue udah namain yang postgresnya physics academy postgres disini redis 1 dia ngambil defaultnya nah ini bisa lo atur juga nama containernya jadi kalau lo mau ganti bisa pake container name terus misalkan gue samain aja physics academy redis gini ini gue stop dulu atau lo bisa pake docker compost down gitu untuk stopin nah sekarang gue tinggal up dash d lagi oke sekarang kalau lo liat di docker desktop gue udah ada dua container yang running postgres dan redis dan lo nanti misalkan lo mau coba nge-clone apa namanya project gue disini si physics academy ini silahkan juga by the way ada di github gue dan lo mau coba apa namanya collab gitu kan lo mau coba kerjain nambahin fitur gitu otomatis kan lo harus setup nih si postgres sama redisnya nah dulu yang tadinya lo harus nge-install database secara manual gitu kan lo harus install postgres di dalam ini lo di dalam komputer lo lo harus setup redis lagi sekarang hanya dengan satu comment doang docker compost up enter semuanya udah ke setup ya kan sangat-sangat berguna gitu oke palingan itu doang yang gue mau share guys mungkin untuk lebih mendalamnya lagi mungkin gue akan nanti bikin tutorial docker terpisah tapi ya kira-kira itu gue mau ngasih kalian insight aja untuk hal-hal baru yang mungkin kalian bisa ulik untuk project-project kalian berikutnya anyway semoga berguna guys untuk kalian and I will see you in the next video bye-bye